Selamat pagi dengan saya Rokar di channel Alis Purwaning Room Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 Hari ini saya akan buat konten terkait dengan Satu hal yang krusial bagi anak muda tahun 90an Dan juga tahun 80an Apa itu? Tanda kutip, mantan Di sini sudah ada dua narasumber terkait dengan kata mantan Mereka perwakilan dari dua generasi tahun 90 Dan tahun 80an Dan mereka juga kayaknya sudah berpengalaman Mengenai pacaran, mengenai cinta-cintaan Walaupun mungkin cinta monyet Jadi kita langsung untuk pembacara mereka Saya sarankan ke kalian Jangan lupa subscribe dan klik lonceng Kalau enggak, lu gak usah nonton Nonton doang tapi gak subscribe Oke? Yaudah, kita lanjut Jadi untuk dua orang ini Itu dua generasi Yang akan kita wawancara terkait dengan kata mantan Langsung saja Untuk perwakilan Untuk ini yang cowok Ini saya biasa panggil mas Jadi mas ini Jadi mas ini mewakili Generasi 90an Maaf dengan mas yang apa? Mas Alec Sanders Si ganteng Si ganteng ya mas ya Jadi gantengnya itu apa ya mas? Sumber Sumber lahir Sumber lahir ya mas ya Seperti ini lah Jadi gantengnya sumber ya mas Bukan sumber mata air Bukan ya mas? Ya oke Baik Untuk perwakilan generasi 90an itu Di laki sama mas Aleksander Si ganteng katanya Saya juga gak tau tuh Gantengnya sumbernya dimana Kalau saya sih gantengnya sumber mata air ya Nah baik selanjutnya itu Perwakilan generasi tahun 80an Ini orangnya sih katanya muda ya Walaupun sebenarnya sih umurnya udah tua ya Jadi untuk perwakilan generasi tahun 80an itu diwakil sama Mbak siapa? Angel Angel Kamu bilang ibu? Ini emak loh Oh Angel ibu? Bukan Angel karena nama? Oh bukan ya Angel aja Angel aja Ibu ibu kamu? Bukan Dari anakku Oh baik baik Oh kita sorry sorry Itu interbezo ya Jadi saya kan langsung bertanya ke dua darah sumber Terkait dengan kata mantan Yang mungkin bagi sebagian orang itu mantan adalah hal terburuk Ada juga hal terpahit Dan ada juga yang hal terindah Dan buat lu yang bilang itu hal terindah Lebih baik kalian masuk ke psikologis Ya psikolog, psikiater untuk tes kejiwaan lo Ya oke Baik Saya lanjut untuk beberapa pertanyaan Kedua darah sumber Jadi pertanyaan pertama nih Buat kalian Bagaimana pendapat anda dan anda terkait dengan kata mantan? Mau jauh siapa? Mbak Angel Angel aja Silahkan mbak Ibu Ibu apa? Ibu anakku Sorry mas ya kita gak bahas tentang itu ya mas Bapak umbal ya mas ya? Silahkan mbak Buat Angel Mata itu adalah Seseorang yang pernah hadir di masalah Oh cuman itu ya mas ya? Sedang itu aja Jadi membekah sih mbak ya? Masih dikit Masih dikit ya? Jadi kayak kenal-kenal per motor ya mas ya? Dikit mana pak? Oh jadi kayak kenal-kenal per motor ya? Bulat dong Akhirnya jelek ya Baik kita lanjut Silahkan Mas Alexander Menjawab pertanyaan yang tadi Lu yang diulang mas Maaf mas ya Dari konten yang kemarin Sampai konten sekarang Mas Mas minta diulang Ini baca sendiri mas Ya? Mau gak? Iya wang Oh oke oke mas Sorry sorry mas Pertanyaannya mas Bagaimana pendapat anda Terkait dengan kata mantan? Mantan itu sebagai Ibaratkan sebagai Barang bekas yang bisa dikilaukan ke Tukang loak Dan buat mantan itu busik 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 Sabar mas Sabar ya Sabar ya mas Gak apaan Sakin mas itu mantan lo mas Itu mantan mas Gak usah sakit hati Gak perlu dikenal kan Iya betul Dibuang Iya betul mas Beraan mas Sudah Makasih Baik Untuk pertanyaan kedua Pastikan untuk generasi tahun 90 Sama tahun 80 Kan udah mengenal cinta Mungkin cinta monyet gitu kan Mungkin cinta kucing gitu kan Saya gak tau gitu seberapa banyak sih mantan kalian Wow kita belum ada waktu itu mantan apa koreati mas resiko orang kata mas malum kalau buat yang nonton harap sabar ya ini ujian buat anda kita lanjut ke Mbak Angel coba deh Mbak seharusnya Mbak Angel keremoi bukan karamoy keremoi Mbak Angel itu banyak deh apinya itu enggak itu semua tahu itulah acara ini bagusnya ada yang berkesan bangke baik saya lanjut lagi pertanyaan yang tiga Hai jika kata mantan itu diberatkan dengan sesuatu Hai mbak sama masih mengimbangkan mantan itu baik Hai mau jawab siapa sebagai bangke seperti TV yang nggak bisa diperbaiki lagi sudah mentuh itu aja mas nggak bisa diperbaiki sudah berasal itu bingung ini sebenarnya kebegian apa yang diisi sama sampah-sampah Oh ini makan sama-sama Oh jadi kayaknya generasi 80-90 ini emosian ya kalau enggak emosian mungkin dia kayaknya punya kenangan buruk sama mantan Bang oke baik kita lanjut lagi ya pertanyaan keempat Hai apa-apa ada kenangan indah yang kalian rasakan ke mantan mau jawab siapa Mbak Angel Mbak Angel ya Mbak Angel surah ke Mbak Angel kalau Angel kenangan terindah buat mantan itu enggak ada ya jadi kalau kelam semua ya kenangan terindah ini kan nggak Bapak jadi mantan Oh iya Oh iya Oh gitu Bapak baper ya Rafa Bang Oke Sabar ya kadang-kadang mungkin mantan itu membuat kita jadi Bullshit Betul sekali Mas belum ada kesempatan buat jawab mas ya Jangan sekarang giliran mas jawab nih ada kenangan indah nggak Alhamdulillah nggak ada Alhamdulillah nggak ada ya Nggak ada kenangan kelam ya banyak Oke saya boleh tahu nggak itu kenangan kelam itu tekan dengan apa ya Ditinggalin kaos Aduh sakit Sakit nggak tuh disini Mas Mantan itu bullshit Jadi mas nggak usah sedih ya mas ya Nggak perlu dimantan Nggak perlu mas sedih Mampusin Ya Oke Karena Mantan itu Mampusin Sampah 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 Baik kita lanjut lagi Ini pertanyaan terakhir buat kalian Ini kayaknya kalian udah menunggu-nunggu ya pertanyaannya Enggak Mas boleh keluar ya mas Boleh Jangan lu mas ini belum selesai mas Jadi Pesan Kalian buat mantan Pesan buat mantan sih Jangan Apa Jangan terlalu menghindar dari Para-para mantan Karena Para mantan itu Sudah saling mengetahui Salah satu Salah satu Kekurangan kita Itu aja mas Jadi mas Mas Walaupun mantan tetap Ya namanya silaturahmi Sesama manusia tetap jalan ya mas Ya Ini sarannya bagus bagi Dari seseorang ya Bagus banget sarannya Bagus nggak Busit Busit Jadi dia Sediri aja bilang caranya itu Busit ya Jadi lanjut 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 Bagaimana Mbak Angel Bagaimana Mbak Angel nih Bukan Masih-masihnya Pesan Mbak Angel nih Buat para mantan Semoga kalian selesai Hinggutan aku Oke Gm mas loh Gm Gm Wah Mbak mantan gue lah Nekadong Sabar ya Sabar ya Kok emosinya Maaf Mungkin memang Generasi 90 sama 80 Kalau terkait dengan cinta Itu emosinya nggak stabil ya Jadi Buat Generasi 90 Dan 80 Saya ucapkan terima kasih sudah datang ke Kesini Dan juga sudah kasih kesempatan saya buat wawancara Yang kadang-kadang mungkin agak bullshit ya wawancaranya gitu Mungkin Itu saja Untuk konten hari ini Untuk wawancara ke generasi 90 dan 80 Terkait dengan kata mantan Jadi intinya buat yang nonton Lu Subscribe Terus Klik lonceng Bila perlu lu share Lu jangan nonton doang Oke Terus buat lu pada Yang masih juga ingat sama mantan Lu bukan kota sampah cuy Ya Mantan itu dibatalkan kota sampah Dibatalkan sampah Kalau udah jadi sampah Lu jangan kayak kayak kota sampah Sampah sama kota sampah Kelop banget Hello cuy Lu hidup di generasi Mana sih Masih Masingan mantan Bullshit Oke Jangan lupa subscribe dan klik lonceng Kita ketemu lagi di channel selanjutnya Dan konten yang berbeda Oke